Empat hari sejak tapakan status siaga aktivitas Gunung Kelut di Kediri Jawa Timur terus meningkat. Jumlah gempa vulkanik dangkal terus bertambah terkonsentrasi di kedalaman 700 meter di bawah gunung. Selain Gunung Kelut, Gunung Bromo hingga kini perkembangannya juga masih terus dipantau. Sampai dengan hari ini aktivitas perkembangan Gunung Kelut terus mengalami peningkatan cukup tinggi. Dari data pos pengampatan Gunung Kelut di desa Sugihwaras, kecamatan Ngancar, gempa vulkanik dangkal terjadi sebanyak 208 kali. Meningkatan aktivitas yang cukup tinggi ini membuat Gunung Kelut masuk fase kritis menuju status awas. Jadi status kegiatan kita mesti tetap dikonsiaga dengan rekomendasi 5 kilometer sebagai daerah bahaya tidak boleh dikunjungi dan tidak boleh dimasuki. Naiknya aktivitas gempaan ini membuat Kuba Lava Kelut mengembang. Supaya energi panas yang semakin dekat ke permukaan itu digambarkan dengan munculnya kepulauan asap di sekeliling Kuba Lava Kelut. Di Perbuling Kejawa Timur, paca erupsi 4 tahun silam. Sampai saat ini Gunung Bromo masih bersatu suas pada. Hal itu justru menjadi daya tarik bagi wisatawan asing karena erupsi Bromo berbeda dengan erupsi gunung berapi lainnya. Dalam dua pengang terakhir, puluhan wisatawan asing dari sejumlah negara terus berdatangan ke wisata Gunung Bromo. Saat ini Gunung Bromo berstatus suas pada level 2 yang artinya warga dan wisatawan dilarang mendekat randir 12 kilometer dari punca kawa aktif Bromo. Pihak PVMBG tetap menghimbau bagi warga dan wisatawan untuk mematuhi larangan mengingat aktivitas Gunung Bromo fluktuatif. Dari Perbulinggu dan Kediri Jawa Timur, Muhammad Syahwan Yusuf Saputro, TV One mengembarkan.